Halo Halo teman youtuber kembali di channel nyaga.id kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana caranya untuk menampilkan CCTV atau webview CCTV melalui browser ya karena kalau tidak diaktifkan untuk authentication nya itu tidak akan tampil screen meskipun kita sudah play ini tidak akan jalan pertama yang harus kita lakukan itu jika kita menggunakan sistem operasi Windows kita download dulu plug-in ini kita harus melakukan instalasi plug-in nah kita download kita tunggu beberapa saat nah seperti ini kalau sudah kita download kita wajib melakukan install ya kita open aja saya asumsikan sobat sudah pernah bisa melakukan instalasi aplikasi ataupun trade party di Windows tapi kalau misalkan sobat tidak bisa atau gagal download biasanya itu terkait library dari Windows namanya itu winx6ctl itu harus di install tapi kalau misalkan di Windowsnya itu tidak ada itu sobat harus cowokkan uninstall Windows kemudian install ulang Windows karena biasanya itu corrupt ataupun terkena malware jadi sobat harus melakukan install ulang Windows tapi kalau sudah bisa bisa seperti ini berarti tidak perlu melakukan install ulang tinggal kita finish kemudian kita ini kita apa namanya kita refresh saja kita refresh nanti di bagian apa di bagian admin itu akan muncul namanya lokal lokal preview itu untuk menampilkan tim apa preview player nya dari CCTV ya dari Hikvision tapi kalau nggak muncul sobat harus coba refresh lagi ataupun restart dari Windows untuk itu kita coba masuk ke bagian konfiguration nya seperti ini kita klik kenapa ini agak zooming zooming nah ini sudah ada lokal ini lokal ini lokal kalau tanpa di install tadi plugin yang ini kita tidak bisa masuk ke lokal authentication nya kita harus menyamakan lokal authentication ini dengan lokal authentication yang dimiliki dari CCTV karena lokal authentication itu biasanya digunakan untuk remote dari jarak jauh dari mana dari perangkat apps atau aplikasi apps yang kita download melalui di Playstore ataupun iOS market ya itu kita harus samakan ke lokal kalau nggak yang nggak akan muncul seperti ini tadi tampilannya blank seperti ini jadi tidak bisa ya ini tidak bisa muncul karena tidak adanya namanya apa ada lokal authentication atau prevalip tapi biasanya kalau kita coba preview atau inspect seperti ini akan muncul ya errornya di mana cuma ada beberapa service yang nggak diizinkan kita coba refresh ini posisinya agak di atas ya kita coba geser ke bawah aja Google seperti ini biasanya ada permintaan kita close sini nya nah ini ini lokal previewnya karena warnanya merah ini ini tidak valid dianggapnya strict origin cross origin maksudnya cross origin itu tidak sesuai biasanya seperti itu jadi ini ada lokal yang mengakses dia akan terus loop ya nah ini patternnya tidak sesuai jadi kita harus melakukan update authentication nya kita masuk lagi ke mana ke bagian configuration nah di bagian configuration ini kita masuk di bagian network ya di bagian network seperti ini setelah masuk kita pilih di bagian advanced setting nya saya asumsikan sobat disininya di uncheck ya untuk DHCP nya kenapa biar saat di open di beberapa PC itu tidak berubah-ubah meskipun apa sistem jaringan di tempat sobat itu DHCP tapi untuk DHCP nya ini di uncheck aja biar selalu static jatuhnya jadi saat dibuka di tempat lain tidak ada perubahan IP ya kalau perlu di bending di bagian apa DHCP servernya jadi di static itu biasanya kalau untuk modem indium ataupun nekrotik itu ada namanya binding DHCP static oke nah setelah ini di uncheck kita pilih di advanced setting di advanced setting itu ada beberapa tab menu disini ada platform network service other integration protokol log server nah ini mungkin tidak semua kita gunakan tidak semua service kita gunakan kita cukup pilih di bagian ini ini aja apa namanya platform akses platform akses itu nah yang perlu kita samakan yaitu ini apa namanya registration status atau verification code encryption ini harus kita samakan kalau nggak kita samakan itu tidak akan muncul di bagian preview ini kita bisa isi atau kita bisa update ya kita caranya untuk meng-copy ini kita ini kita pilih ikon gambar mata ini kita klik seperti ini oke nah setelah muncul seperti ini kita copy aja kita copy karena setiap apa namanya CCTV itu memiliki encryption yang berbeda-beda tapi kalau misalkan sobat ingin membuat DH apa encryption nya sesuai yang sobat inginkan bisa diisi tapi ini nanti kalau sobat connect ke aplikasi melalui handphone sobat harus sesuaikan ya encryption nya ini kalau nggak ya nggak akan tampil karena encryption nya itu sudah berubah setelah ini kita klik kanan kita copy nah kita masuk di bagian lokal di bagian lokal ini nanti ada encryption encryption key yang ini ini encryption key ini kita paste aja disini karena encryption key itu bawaan dari apa dari CCTV itu sendiri ya jadi kadang tidak sama defaultnya biasanya 123 atau ABC biasanya tapi kalau yang di encryption network itu secara random akan diberikan tapi kalau sobat ingin atau bikin default itu juga bisa setelah muncul seperti ini kita paste aja kita paste kemudian kita save oke nah ini muncul muncul atau apa notification save success success it oke setelah kita save atau kita simpan encryption tadi kita masuk ke bagian liveview di liveview ini pasti akan muncul karena kita sudah melakukan install namanya plugin tadi nah kita start kita start nah oke kan muncul kan itulah gunanya encryption 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 di sini fungsinya untuk menyamakan identity yang ada di mana di di apps yang sudah di install dan juga di platform saat di akses secara lokal jadi ini fungsinya jadi bisa di akses dari mana aja di PC lokal ataupun di via webview atau via APPS CCTV kadang nama apa view nya untuk CCTV itu berbeda-beda ya ada yang pakenya itu apa view cam bisa view atau bisa menembak IP lokal seperti ini oke itulah fungsinya encryption jadi untuk menampilkan atau menampilkan view CCTV di PC lokal menggunakan jaringan lokal menggunakan jaringan lokal caranya cukup mudah dengan cara meng copy encryption key yang ada di mana di configuration setting kemudian di copy ke bagian lokal view jadi itu fungsinya untuk menampilkan menampilkan agak beribet ini menjelasinnya jadi jika ada pertanyaan atau kesulitan cara setting lokal preview menggunakan web browser menggunakan IP di lokal PC selain menggunakan aplikasi silahkan kirim melalui kolom komentar ya nanti saya akan bantu untuk solving permasalahan dari settingan sobat bagaimana cara menampilkan preview kamera di lokal menggunakan IP tanpa menggunakan aplikasi ya semoga informasi ini sangat bermanfaat dan berguna dan jangan lupa untuk channel Gatot ID dengan cara subscribe like dan juga share yang udah subscribe terima kasih semoga apa pahalanya dan rezekinya melimpah matur suun sampai ketemu naik video berikutnya salam songko Gatot ID selamat menikmati